Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati merupakan seorang ulama wali Songo dan pendakwah agama Islam di Nusantara pada abad ke-14 Masehi Syarif Hidayatullah merupakan Sultan Cerbon pada tahun 1479 sampai dengan 1568 Masehi dengan gelar Susu Hunan Jati atau lebih populer Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati merupakan putra dari Sultan Syarif Abdullah Um Datuddin dan Nyai Rara Santang Putri Prabu Filiwangi yang merupakan pemimpin kerajaan Pajajaran Kansir dari berbagai sumber, sejak kecil Sunan Gunung Jati sudah menampakkan kecerdasan tak ketekunannya dalam menuntut ilmu agama Ia juga dibekali restu dari sang ibunda untuk menuntut ilmu ke Mekah Sesampainya di Mekah, Sunan Gunung Jati berguru dengan Syekh Tajuddin Al-Qurtubi Selang beberapa waktu kemudian, ia pergi ke Mesir untuk belajar ilmu kepada Syekh Muhammad At-Tailah As-Sajili yang merupakan seorang ulama bermadhab safi'i Dengan Syekh Muhammad At-Tailah As-Sajili, Sunan Gunung Jati mempelajari ilmu Tashawub Tarekat Sajiliah Atas arahan dari gurunya, Sunan Gunung Jati kemudian pulang ke Nusantara untuk berguru pada Syekh Maulana Ishak di Pasai Aceh Ia juga sempat menimba ilmu kepada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta Surabaya Kemudian, sang Sunan diminta Sunan Ampel untuk melanjutkan dakwahnya dan menyebarkan Islam di Cirebon Di Cirebon, ia menjadi guru agama menggantikan Syekh Datu Khafi di Gunung Sembung Semasa berdakwah di Cirebon, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyir Ratu Pakungwati Putri dari Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon pada saat itu Tidak lain anak dari uatnya sendiri Setelah Pangeran Cakrabuana wafat, kepemimpinan Kerajaan Cirebon dilanjutkan Sunan Gunung Jati selaku menentunya Saat Gunung Jati memimpin Kerajaan Cirebon, ajaran Islam berkembang pesat di wilayah Cirebon Sunda Kelapa, Banten, dan wilayah Jawa bagian barat lainnya Untuk memperluas dakwahnya mengenai ajaran Islam Ia menikah dengan Nyir Ratu Kawung Anten, seorang putri bupati Kawung Anten, Banten Salah seorang anaknya yang bernama Maulana Hassanuddin Meneruskan dakwah ayahnya dan menjadi Sultan Banten Pada saat itu, Cirebon menjalin hubungan dengan Tiongkok Sunan Gunung Jati juga menikah dengan Ong Tien Nyo, putri kaisar Cina Hong Gie dari dinasti Ming Setelah menikah dengan Sunan Gunung Jati, Ong Tin kemudian mengubah namanya menjadi Nimas Rara Sumanding Sunan Gunung Jati diberi julukan Maulana Jati atau Sheikh Jati oleh para santrinya Karena ia berdakwah di daerah pegunungan Oleh sebab itu, ia digelari dengan Sunan Gunung Jati Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat Jenasahnya dimakamkan di Cirebon, Jawa Barat Makam Sunan Gunung Jati terletak di Jalan Alun-Alun Ciledug, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon Terima kasih telah menonton!